Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kompos 1 dan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan software IP2Win dengan dosen Fafatoni Akbar Pratikno SSI MSI sebagai dosen di mata kuliah Geofisika berikut ini adalah nama dari kelompok 1 yang pertama adalah Ivarisait Maulana Maulana Iksan, saya sendiri Mahdi Fikya kemudian ada Johana yang kelima ada Putri dan yang terakhir adalah Lewaldi kemudian Geofisika Eksplorasi adalah kegiatan penjajaran struktur geologi yang cocok bagi pengumpulan minyak bumi dengan menggunakan peralatan geofisika seperti grafimeter, magnetometer, dan seismometer selanjutnya yaitu metode geolistrik atau metode resistivity tahanan jenis metode ini menggunakan medan potensial listrik di bawah permukaan sebagai objek pengamatan utamanya kontras resistivity yang ada pada batuan akan mengubah potensial listrik di bawah permukaan tersebut sehingga bisa kita dapatkan suatu bentuk anomali dari daerah yang akan kita amati pengolahan data menggunakan software IP2Win pengolahan data geolistrik menggunakan software ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu input data baik secara langsung dari data lapangan data AB2, V, I, dan K atau data hasil perhitungan data AB2 dan nilai resistivitas ini selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengolahan data tersebut menggunakan software IP2Win untuk step selanjutnya langsung saja kita menuju ke Excel untuk melihat jumlah datanya untuk pengolahan datanya kami menggunakan aplikasi IP2Win untuk selanjutnya di klik ini di klik ini magnet face point terdapat kolom negative face point yaitu pada kolom AB2 dapat digunakan untuk mengiput data setengah dari jarak antar elektroda arus pada kolom MN untuk mengiput data jarak antara elektroda potensial kolom SP2 dapat digunakan untuk mengiput data self-potensial kolom V2 dapat digunakan untuk mengiput data beda potensial kolom I digunakan untuk mengiput data arus yang diinjeksikan kolom A digunakan untuk mengiput data faktor geometri kolom ini akan terisi penuh secara otomatis jika kolom AB2 dan MN sudah terisi dan yang terakhir yaitu kolom ROH kolom ini digunakan untuk mengiput data resistivitas semua kolom ini akan terisi secara otomatis jika kolom yang lain sudah terisi oke setelah disimpan akan muncul display window seperti berikut nah akan muncul tampilan grafik nah di grafik ini kita bisa melihat disini ada kurva hitam dia menunjukkan data hasil perhitungan kemudian grafik warna biru menunjukkan banyaknya lapisan dengan nilai resistivitas tertentu nah kurva warna merah menunjukkan kurva pemodelan dari data lapangan nah kurva merah ini akan berubah sesuai dengan jumlah lapisan dan nilai resistivitas grafik biru nah di table ini memberikan informasi tentang jumlah lapisan nah nilai resistivitas tertentu lapisan itu dilambangkan dengan ROH ketebalan dilambangkan dengan H kemudian kedalaman dengan D dan altitude dengan ALT nah kemudian next step nya kita harus menggeser grafik biru hingga kurva merah itu berhimpit dengan kurva hitam baik itu secara horizontal atau kedalaman lapisan maupun secara vertikal atau untuk nilai resistivitas lapisan jadi kita sesuaiin nih grafiknya yang hitam dengan yang grafik merah jadi yang merah akan diselesaikan dengan hitam dengan kita mengotak-atik grafik yang biru dan untuk menambahkan jumlah lapisan itu bisa kita klik pada table kemudian kita pilih tanda split layer terus kita geser-geser lagi deh gitu setelah dilakukan pengolahan data metode resistivitas konfigurasi Sklumberger menggunakan software IP2Win dapat disimpulkan bahwa penampang tersebut mempunyai dua lapisan yang diketahui lapisan pertama memiliki ketebalan sebesar 1,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter dan nilai resistivitasnya sebesar 300 ohm lapisan kedua memiliki ketebalan sebesar 1,5 meter dengan kedalaman tak terhingga dan nilai resistivitasnya sebesar 79,3 ohm selamat menikmati